Taukah anda, sejak kapan kah profesi pramugari mulai eksis dan siapakah pramugari pertama di dunia? Nah di video ini Tripod Studio akan membagikan kisah seorang wanita yang sangat berjasa membawa perubahan besar pada dunia penerbangan menjadi seperti yang kita kenal sekarang ini. Inilah kisah inspiratif Ellen Church, pramugari pertama di dunia. Langsung saja kita mulai. Ellen Church, lahir di Cresco, Iowa, Amerika Serikat pada 22 September 1904. Setelah lulus dari sekolah menengah atas Cresco, Ellen belajar keperawatan dan memperoleh gelar sarjana dalam pendidikan keperawatan dari Universitas Minnesota. Kemudian bekerja di rumah sakit San Francisco. Ellen yang bekerja sebagai perawat, diam-diam menyimpan cita-cita yang cukup menantang. Ia ingin menjadi seorang penerbang. Nah pada saat itu, sangat jarang sekali ada wanita yang bekerja di atas pesawat, apalagi sebagai penerbang atau pilot. Namun bukan berarti tidak ada pilot wanita pada saat itu. Sejarah mencatat, pada tahun 1911, Harriet Quimby, seorang wanita Amerika Serikat yang berprofesi sebagai jurnalis dan penulis, memperoleh lisensi terbang setelah hanya 4 bulan mengikuti pelajaran penerbangan, dan menjadi wanita Amerika pertama yang melakukan penerbangan solo melintasi selat Inggris. Sebelum Harriet Quimby, ada Baroness de la Rose, seorang wanita asal Perancis yang memperoleh lisensi penerbangan internasional. Seolah terinspirasi dari dua wanita tersebut, Ellen berambisi menjadi pilot pesawat terbang. Bahkan sejak masih kanak-kanak, ia sudah terkagum-kagum pada pesawat terbang. Seperti lirik lagu Niji yang berjudul Laskar Pelangi. Berawal dari sebuah mimpi pula, seorang perawat bernama Ellen Church mereformasi dunia penerbangan menjadi seperti yang dapat kita nikmati sekarang. Pada suatu hari di bulan Februari tahun 1930, Ellen Church, seorang gadis yang berusia 25 tahun, mendatangi kantor United Airlines, yang kala itu bernama Boeing Air Transport, untuk melamar menjadi seorang penerbang atau pilot pesawat terbang. Seperti yang sudah diduga, lamarannya ditolak, ia dinilai tidak memenuhi syarat. Tetapi yang dicatat dalam sejarah bukan hanya penolakan atas lamaran tersebut, melainkan juga ide uniknya yang membuat dunia penerbangan berubah wajah seperti yang dapat kita nikmati sekarang. Meski lamarannya ditolak, Ellen mencoba mengajukan argumen lain untuk menjejaki kemungkinan dirinya tetap dapat bekerja di atas pesawat terbang. Kepada Steve Stimson, pejabat BT yang menemuinya kala itu, ia memberikan satu gambaran lain tentang penerbangan. Kata Ellen, pepergian di angkasa dengan pesawat terbang adalah pengalaman baru bagi kebanyakan orang. Masih banyak yang takut terbang. Untuk itu diperlukan penampingan bagi para penumpang, sehingga mereka dapat tenang selama penerbangan. Dengan adanya seorang wanita menanti di pintu pesawat dan ikut dalam penerbangan, kesan menakutkan tersebut jelas akan berkurang. Sekedar informasi, pada saat itu pepergian dengan pesawat terbang masih dianggap sesuatu yang sangat berbahaya. Penerbangan kala itu belum seperti sekarang. Pesawat pada umumnya terbang rendah di ketinggian 6.000 kaki. Berbeda dengan pesawat saat ini yang ketinggian jelajah rata-ratanya sudah di ketinggian 35.000 kaki. So, tidak mengharankan kalau pesawat zaman dulu sering mengalami guncangan saat meluati cuaca buruk atau awan bermuatan listrik dan para penumpang banyak yang takut serta mabuk udara selama penerbangan. Nah, dengan memanfaatkan backgroundnya sebagai seorang perawat, Alan Church meyakinkan pejabat BAT tersebut dengan berkata, bukankah lebih baik jika di dalam pesawat ada penumpang berkemampuan perawat di antara para penumpang untuk memberikan pertolongan dan menenangkan penumpang yang ketakutan saat situasi buruk terjadi. Tidak Alan pun disambut baik petinggi BAT Steve Stimson, dan Steve menganggap usul Alan tersebut lebih dari masuk akal. Akhirnya, para petinggi BAT setuju untuk mengadakan percobaan 3 bulan menjalankan ide Alan Church. Alan dan Steve kemudian diberi tanggung jawab untuk merekrut dan melatih para pelamar yang ingin menjadi perempuan angkasa atau Sky Girls, istilah populer untuk peramugari pada masa itu. Bersama 7 orang wanita hasil rekrutmen yang berprofesi sebagai perawat aktif, Alan Church resmi dikontrak Boeing Air Transport sebagai awak penerbangan atau flight attendant dengan masa percobaan terbang selama 3 bulan. Alan pun diangkat sebagai kepala peramugari dan mereka dikenal dengan istilah The Original Eight. Penerbangan pertama mereka pada 15 Mei 1930 dari Auckland menuju Chicago, Amerika Serikat selama 20 jam dengan 13 pemberhentian dan membawa 14 orang penumpang. Setelah masa percobaan 3 bulan berakhir, The Original Eight tetap bertahan, bahkan Boeing Air Transport mulai menambahkan dan merekrut peramugari mereka sendiri. Bisa dibilang ide Alan Church sukses besar dan lolos tahap uji coba. Dalam kurun waktu 3 tahun setelah suksesnya percobaan ide Alan Church, berbagai maskapi penerbangan lainnya akhirnya mengikuti jejak Boeing Air Transport dengan menempatkan peramugari pada pesawat terbangnya. Alan Church tidak hanya mengubah citra pepergian dengan pesawat terbang yang sebelumnya dianggap menakutkan menjadi sesuatu yang menarik dan nyaman, tetapi juga telah berjasa membuka jalan bagi wanita untuk bergelut di dunia penerbangan sebagai seorang peramugari. Namun sayangnya, Alan hanya menjadi peramugari selama 18 bulan saja. Karirnya harus terhenti karena kecelakaan mobil yang dialaminya. Setelah kecelakaan tersebut, ia kembali melanjutkan pekerjaannya sebagai seorang perawat. Tetapi selama masa Perang Dunia II, tepatnya pada tahun 1942, Alan Church memutuskan kembali ke angkasa sebagai flight nurse pada Army Nurse Corps dan dianugerahi air medal atas jasanya selama perang. Setelah Perang Dunia II selesai, Alan pindah ke Terre Haute, Indiana. Di sana ia menjadi direktur Union Hospital dan menikah dengan Leonard Briggs Marshall, Direktur utama Terre Haute First National Bank pada tahun 1964. Sayangnya, baru saja setahun menikah, Alan mengalami kecelakaan saat berkuda dan meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 1965. Walaupun begitu, sampai hari ini, dunia masih mengenang Alan Church sebagai seorang pioner flight attendant dan sebagai penghormatan atas jasa-jasanya. Namanya diabadikan menjadi nama bandar udara di kota kelahirannya, Cresco, Iowa, Amerika Serikat, yaitu Alan Church Field. Itulah kisah inspiratif dari seorang Alan Church, pramugari pertama di dunia. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video-video berikutnya. God bless you all. God bless you all. God bless you all. God bless you all. Terima kasih.